Tapi, kalau nengok Vinicius sama Benzema di laga ini, dah ngeri kali. Benzema insting golnya adalah ya lah balon dior tahun ini ya kan. Sedangkan Vinicius larinya mah udah macam kijang Enova. Bertemu lagi dengan aku, John Tugang Bocet Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sikit soal pertandingan semalam antara Real Madrid melawan Manchester City. Seperti biasa, prediksiku selalu tepat di mana Manchester City menang dan menguasai pertandingan. Ya, walaupun sangat disayangkan karena Manchester City cuma menang tipis 4-3. Si tipis dompetku menjelang hari raya. Di sini tak ada kayak yang mau kasih aku THR pelit kali kelina. Manager Pep Guardiola memuji duel Manchester City versus Real Madrid pada like 1 semifinal Liga Champion. Laga tersebut berakhir dengan keunggulan 4-3 untuk Manchester City. Bisa lah kasih dululah pujain agak 2-3 kata. Habis itu bertumbuklah lagi nanti ya kan di Bandabu. Untuk penggemar kami di seluruh dunia dan untuk Manchester City, kami bangga sekali, ujar manajer Manchester City Guardiola usai laga. Manager asal Spanyol itu mengapresiasi penampilan anak asuhnya. Menurut dia, Real Madrid juga ingin menunjukkan kualitasnya dalam laga tersebut dengan cara memainkan sepak bola terbuka dan tampil menyerang. Pura-pura-nya aja dia mengapresiasi para pemainnya. Masuk ke ruang ganti nanti udah diajar satu-satu. Bagong kalian kan? Dah bagus-bagus banyak peluang asik mudah aja ke pebolan. Kok kira nanti mudah kita main di kandang Madrid? Peluang banyak bukannya dijadikan gol mahal dibuang sia-sia. Aku pun maunya semua jadi gol botak. Coba aja kamu main sendiri, kata Yesus ke Guardiola. Saya tak bisa meminta apa-apa lagi. Saya bilang kepada pemain agar beristirahat. Sungguh tontonan yang fantastis. Tutur Guardiola. Dia pun tak segan mengapresiasi pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Selamat kepada Carlo dan timnya karena mereka sangat bagus. Pada saat yang sama, kami melihat kami sendiri bahwa bisa berada pada level mereka. Ujarnya, apalah yang harus diapresiasi. Madrid mainnya gitu-gitu aja. Benzema sama Vinicius aja yang jago kali. Coba tak ada mereka. Beuh, 6-0 mungkin dibuatnya. Pertemuan Manchester City dengan Real Madrid sendiri memang kontras jika dibandingkan dengan laga sebelumnya saat The Citizen menghadapi Atletico Madrid. Kedua kesebelasan saling bergantian menyerang dan mencetak gol. Ya, beda juga sebetulnya. Kalau Madrid KW itu harusnya lawan Manchester KW. Baru seimbang. Semifinal lag 1 nampaknya menjadi momentum bagi Manchester City dan Real Madrid untuk mendulang banyak gol sebelum bertemu lagi pada lag kedua nanti. Penonton langsung terhibur saat Kevin De Bruyne mencetak gol cepat pada menit kedua. Aku kira udah mau dibantai aja Real Madrid ini. Cuma masa dah habis di lag 1 kan gak selalu ya kan? Aku pikir tiap 2 menit City bakal cetak gol. Menangislah demi seluruh Indonesia ya kan? Tapi ternyata Real Madrid tak mau kalah. Pemain sayap Madrid, Vinicius Junior juga memperlihatkan aksi individu yang atraktif sebelum mencetak gol pada menit ke-55. Tak berhenti di situ, striker Karim Benzema memberikan hiburan lain yang mengeksekusi tenangan penalti dengan teknik panenka. Benzema mengecoh keeper Ederson. Gol itu sekaligus jadi penanda pencetak gol terbanyak di Liga Champion saat ini dengan 14 gol dipegang oleh Karim Benzema. Tapi, kalau nengok Vinicius sama Benzema di laga ini, dah ngeri kali. Benzema insting golnya adalah layaklah balon dior tahun ini ya kan? Sedangkan Vinicius larinya mak, udah macam kijang Enova. Tapi memang, kehilangan Walker di sisi kanan jadi kelemahan Manchester City. Dan itu dimanfaatkan oleh Vinicius dan Benzema. Meski menang, Guardiola menilai timnya nampak gugup saat Madrid bisa mencetak gol pertamanya. Sebab biasanya para pemain bisa nyaman dan tetap tampil bagus. Saat-saat dimana mereka bangkit dan menghidupkan kembali permainannya pada babak pertama, saya kira kamilah yang memberikan hal itu kepada mereka. Karena kami sangat gugup, ujar Guardiola. Aku tambah penasaran kayak mana nanti di lag kedua. Kalau Vinicius bisa tampil kayak tadi malam, Manchester City dah pastilah repot kali lah. Cuma kalau Walker dah bisa main, tak bisa dia seleluasa tadi malam. Udah macam final aja tadi malam ku tengok. Kalau menurut kalian, berapa nanti skornya di lag kedua? Apa akan saling hati-hati atau makin terbuka? Coba tulis di kolom komentar. Janganlah malas-malas sekali. Kasihlah komen agak 2-3 paragraf biar makin rame kontenku ini. Oke-oke? Aku John, see you next time. Bye.